Intro Bersihkan diri, roh kudus tinggal ESKEL 11, ayat 12 dan 13 Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka, sedang aku bernubuat, matilah Pelaca bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring kataku, Aduh, Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Sama seperti Yehuda mempraktikan kebiasaan beragama bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka, Demikian, umat Tuhan saat ini senantiasa berboda untuk melakukan cara-cara yang sama dengan masyarakat kafir di sekitar mereka. Kita harus dengan tegas menolak keinginan untuk meniru cara-cara dan kebiasaan orang pasik. Karena kita adalah milik Tuhan, Ia memanggil kita untuk menjadi umat kudus yang terpisah dari angkatan yang jahat. Yeskil 11 ayat 19 dan 20 Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketatapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Panggilan ini berlaku kepada semua orang, namun roh Tuhan hanya akan tinggal kepada mereka yang telah membuat keputusan untuk membersihkan dirinya dari semua berhala dalam hidupnya. Nubuatan ini digenapi pada saat kebangkitan Yesus dan pencurahan roh kudus pada hari Pentecostal. Roh kudus Tuhan dengan segenap karunia dan karyanya kini tersedia untuk semua orang yang beriman pada Yesus Kristus. Marilah kita memberikan diri kita dari semua berhala dan dosa. Maka roh kudus akan tinggal bersama-sama dengan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati.